Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel Mr. Ramin Oke di video kali ini saya akan mereview update terbaru dari Mini World versi global ya karena Mini World versi global sedang update besar-besaran terakhir update besar-besaran kan tahun lalu yang ada void phantom sekarang di update ini banyak sekali yang baru ya dari mulai biome baru terus alat survival baru bos baru makhluk baru dan masih banyak lagi nah maka dari itu kebetulan disini saya sudah update jadi kita lihat satu persatu ya sebelum ke videonya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman untuk update ini versi 1.0.0.10 Nah itu untuk versinya sekarang saya berada di dalam dunianya di sini saya langsung masuk ke dalam dunianya ya untuk halaman utamanya sudah pasti berubah nah ini untuk halaman utamanya tidak ada skin baru tidak ada tunggangan baru ya meskipun ada yang baru meskipun ada tunggangan baru di versi ini tetapi kita sudah melihatnya di versi Cina ya nah maka dari itu saya akan review item saja ya Oke kita langsung buka saja tasnya pertama kita dari tanaman untuk tanaman disini ada yang baru Nah bisa kalian lihat ini nih ada batang kaktus ya di update sebelumnya ini juga ada kaktus tetapi kayaknya ini dirubah kaktusnya kita coba terus untuk tanaman nah ada ini nih ada telur burung unta Oke kita pakai kita ke bawah lagi dan ada ini benih kaktus Oke kita pakai nah ini untuk tanamannya yang baru ada tiga ya koreksi kalau saya salah kita coba kaktus eh lupa di pasir ya harusnya nah untuk kaktus jadi kayak gini untuk kaktus jadi kayak gini ya kita coba lagi ke atasnya Nah bisa dua bisa dua blok bisa tiga blok bisa empat eh bisa terus-terusan kukira maksimalnya tiga ya bisa sampai atas loh kalau ke pinggirnya bisa gak sih Oh ke pinggirnya juga bisa ya tuh jadi kayak gini tapi untuk ke pinggirnya maksimal satu ya satu blok kita lihat deskripsinya tumbuh di gurun bisa ditanam di lubang dengan benih kaktus Oke Oh bisa ditanam dengan benih kaktus berarti ini benihnya ya untuk menanam menanam benihnya gimana ya apa pakai ini kita coba oke bisa atau disini lebih atau pakai canggul atau pakai soko Oh iya pakai skop nah buat kalian yang nggak tahu cara menanam benih kaktus pakai skop ya Oke sekarang kita coba telur burung unta nggak bisa nggak bisa disimpan apa harus pakai sarangnya Nah bisa jadi pakai ini ya kita coba Oh iya benar pakai ini nih pakai sarang ayam bentuknya kayak gini ya kalau kita pecahkan itu jadi gimana sih Hai biasa aja Oke teman-teman itu untuk tanamannya sekarang kita ke makanan nah untuk makanan yang baru ini nih ini ini kayak ini saya baru lihat ya jadi kita coba ini buah kaktus ternyata kaktus tadi ada buahnya ya nah ini ada obat hemostatik terus ada paha burung unta mentah dan ada paha burung unta panggang disini juga ada telur burung unta goreng ya Oh telur tadi bisa digoreng ternyata oke untuk makanan yang baru cuman segini kita coba satu persatu ini bunga populus bunga populus ufrat kita coba lihat deskripsinya memulihkan 10 stamina setelah makan oke dan menghapus debap berdarah dan dapatkan lima perisai kita coba ya tidak ada apa-apa tapi kayaknya untuk survival ya ini makanan untuk survival karena disini saya kreasi jadi nggak kelihatan saat staminanya bertambah oke ini untuk buah kaktus memulihkan 20 stamina setelah makan nah tumbuh di sisi batang kaktus dewasa tumbuh di sisinya ya tumbuh di sisinya berarti kalian bisa cari buah ini di kaktus di gurun yang berarti kita coba makan oke bisa ya aman aman tanpa terkena racun ini ada obat hemostatik bisa kita lihat memulihkan 30 darah setelah makan menghapus debap berdarah dan dapatkan 15 15 shield 15 perisai nah untuk obat hemostatik ini lumayan berguna ya kayaknya untuk survival untuk bahan-bahannya adalah bunga populus ufrat nah yang ini botol kaca kecil dan ember titanium air itu untuk bahan-bahannya kita coba makan nah langsung ada efeknya ya nih kekebalan pendarahan nah efek positif Oke ini untuk paha burung unta mentah memulihkan 15 stamina setelah makan hati-hati diare bila dimakan mentah nah jangan dimakan mentah berarti ya kalau di survival nah memulihkan 15 stamina kalau yang matangnya memulihkan 25 stamina ya sekarang kita telur burung unta goreng telur burung unta maka goneng eh memulihkan 30 stamina ini lebih besar dari paha burung unta ya formulanya ya telur tadi kalian goreng di peleburan Oke teman-teman itu untuk makanan kita ke bahan makanan untuk bahan makanan enggak ada yang baru kalau yang lainnya enggak ada yang baru ya langsung kita ke alat pertama di item untuk item nih ini ada yang baru nih pengencar cair pengencar cair Oke kita pakai kita ambil untuk item cuman itu aja ya cuman ada pengencar cair jadi kita langsung saja ke sirkuit siapa tahu ada yang baru Nah ada nih oscilator tenaga bintang toko elit terus nah ini nih panel tekanan bata pasir kalau sebelumnya ini gak ada ya Oke untuk sirkuit itu saja untuk makhluk nah untuk makhluk nih untuk makhluk gak ada yang baru di sini bisa kalian lihat gara telurnya ya tetapi kalau kalau kemarin kan di di first looknya ada kalajengking ada serigala pasir itu kayaknya sumon sendiri ya enggak ada telurnya enggak pakai telur jadi disini saya enggak bisa lihat makhluknya enggak bisa lihat hewannya Oke tidak masalah itu bisa dilihat nanti saja sekarang kita ke alat untuk alat disini banyak yang baru nah ambilnya nanti saja kita lihat dulu pengencar cair nah pengencar cair itu apa sih kita lihat cairan legendaris yang dapat mengubah beberapa balok menjadi cairan dalam dalam legenda kuno bisa mencairkan beberapa blok kita coba blok pasir Oh iya lihat pasir jadi cair woy lah keren amat ini pasirnya bisa jadi cair ini bagus ya ya bisa untuk lumpur gitu loh untuk jebakan lumpur bagus ya bagus kita coba ke blok-blok ini tanah Oh kalau blok tanah nggak bisa kalau blok tanah nggak bisa ya tuh bisa kalian lihat nggak bisa tapi untuk blok-blok pasir itu bisa anjir keren dah ya karena di deskripsi ini dijelaskan untuk beberapa blok saja ya jadi gak semua balok kita ke oscilator tanda kebintang kita lihat setelah menerima esensi akan mengirimkan pula energi ke blok sekitarnya Coba pukul dengan kunci Inggris gunakan blueprint oscilator oke 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 kita coba simpan di sini dan tadi katanya bisa diklik oleh kunci Inggris tadi katanya bisa diklik oleh kunci Inggris kita coba ya satu langsung ada angka 1 2 3 4 eh langsung jadi warna merah tapi gak memancarkan apapun apa mungkin harus dibawah ini nih toko elite ini untuk deskripsinya jadi kita coba simpan blok oscilator tanda kebintang di atasnya Oh jadi kayak gini ya kita coba Oh bisa ya Oh bisa Oh jadi untuk balok ini kayak gini ya tuh untuk menyimpan barang-barang harga kalian supaya lebih estetik aja ya Hai tetap dan ini untuk panel tekanan bata pasir ya untuk kegunaannya gitu aja ya sama aja cuman cuman bahannya beda aja dari batu pasir dan tombol Oke teman-teman itu untuk item sirkuitnya sekarang kita ke alat untuk alat disini ada beberapa yang baru ada botol racun kuat ada tongkat sumon ada paket bubuk paket bubuk paket bubuk detoksifikasi terus ada jar ledakan suara ada jubah pelindung pasir oke terus ada prisai cangkang kalajengking ada prisai dari kalajengking ada meriam cacing pasir untuk alat cuman itu saja yang baru kita coba satu-satu Oke kita coba satu-satu pertama botol racun kuat nah botol racun kuat kita coba lempar kesana nah nah kena aja lah kok nggak apa-apa sih kita coba ke pasir Oh berupa cairan ternyata ya ternyata ini berupa cairan kita coba di sini kawas-kawas terkena racunnya kita coba masuk kayaknya kalau di survival kalau kalau di survival kita memasuki kita menginjak cairan racun itu akan terkena hit ya akan terkena damage kayaknya Oke ini untuk tongkat sumon tongkat legendaris bidik blog gunakan skill untuk memanggil Sandman Oh bisa memanggil Sandman kita coba kita coba kita coba Mari kita coba Hai anjay ini makhluk barunya ya kalau telurnya tadi kan nggak ada ternyata bisa disumon oleh tongkat ini tongkat sumon bro coba serang tuh serang tuh itu tuh serang ini nih serang ini serang nih kita coba hajar Oh enggak ya Oh iya bener dihajar langsung guys tuh tuh dihajar sama Sandman pakai tombak tuh langsung gelut aja langsung gelut Oke itu tong untuk tongkat sumon kita ke paket lubuk detoks sifikasi untuk deskripsinya mengumpulkan kekuatan dan kemudian lemparnya akan meledak setelah menekan makhluk atau blok Oke saya belum paham ini untuk apa tapi kita coba dulu Oh jadi kasir ini masih gelut aja ya untuk Sandman ini bisa jarak jauh dan bisa jarak dekat untuk jarak jauh dia menembakkan tombak untuk jarak dekat dia bisa memukul bagus ya untuk menjaga Oh ini untuk berguna untuk kalah jengking ya tapi kita coba pakai ke makhluk kita lempar Oh nggak kena DMBC itu kayak untuk kalah jengking ya ini untuk jar ledakan suara kita coba lihat dulu deskripsinya detonatornya benar-benar mengejutkan mampu menyetrum siapapun yang terkena kumpulkan kekuatan dan lempar kumpulkan kekuatan Oh ditekan kita lempar ke penyihir ini nih Wah meledak gak meledak gak anjay meledak langsung pusing langsung pusing langsung pusing kita coba langsung pusing tapi untuk blok aman ya untuk kalau kena blok aman ya nggak akan hancur bloknya kok hancur ternyata kira gak akan hancur jadi hati-hati nih kalau kalian melempar ini di survival bisa membuat musuh kalian pusing ya sekarang kita coba jubah pelindung pasir kecepatan gerakannya bertambah 3% dapat pakai nya untuk menahan badai pasir Oh kita coba pakai kalau di skin custom nggak akan kelihatan jubahnya tapi kalau 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 di karakter itu akan kelihatan tuh kayak gini ya jubahnya itu bisa melindungi dari kalian dari badai pasir sekarang ini untuk perisai cangkang kalajengking perisai yang terbuat dari cangkang kalajengking sangat sangat keras setelah gunakan skill akan menahan 70% damage yang ada di depan Oke akan menahan 70% damage yang ada di depanmu ya ini akan menjagamu jadi kalau ada musuh yang menghajar kita kita tinggal klik aja itu akan menahan damage dari musuh sampai 70% ya Nah kalau untuk perisai dari kalajengking sama aja ya akan menahan 70% damage yang ada di depanmu saat menyerang akan meracuni lawan baik secara serangan maupun defense Oke jadi kalau kita menahan memakai perisai ini lawan yang menyerang kita itu akan terkena damage ya coba kita ke survival ayo sini 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 lawan lawan bentar 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 dong lah kita tahan terus enggak kok gak kena racun tapi oke kebur kebur langsung mati lah aku langsung mati yang tadi disana serangannya bisa ditahan oleh kita tuh tapi tetap aja kita terkena damage ya karena itu Ini menahannya 70% ya. Bukan menahan 100%. Jadi kalau masih terkena damage ya masih masuk akal. Oke teman-teman itu untuk Prisay Dorical Jengking. Sekarang kita coba meriam cacing pasir. Kita coba lihat dulu deskripsinya. Meriam tangan yang kuat menghabiskan pasir untuk menyetrumi semua yang ada di depan. Damage dasar Senbal tambah 40. Oke kita coba. Oh jadi menambahkan pasir ya. Pelurunya bulat. Kita lihat pelurunya. Tuh bulat. Anjir damage-nya 32. Damage-nya 32. Lumayan sakit ya. Tuh. Aduh gak kena-kena lagi. Nah kena. Nah kena lagi. Aduh aim yang busuk. Oke dan ini untuk bahan-bahannya disini gak ada untuk bahan-bahannya ya. Berarti untuk senjata ini mungkin bisa kalian dapatkan. Tetapi tidak bisa dibuat ya. Kayaknya kayak gitu. Karena disini gak ada bahan-bahan untuk membuatnya. Harusnya kayaknya ini didapat. Atau mungkin gak ada untuk survival. Kayak senjata lain. Oke teman-teman itu untuk semua alatnya. Kita ke lainnya. Oke teman-teman sekarang di lainnya. Nah untuk lainnya. Di bahan-bahan gak ada yang baru. Ini baru gak sih dinding batu pasir? Kita coba aja. Untuk perabotan. Nah untuk perabotan ada yang baru. Ada tenda nih. Kita ambil. Untuk dekorasi. Nah untuk dekorasi ada mural nih. Ada mural. Itu aja. Cuman itu aja. Sekarang kita ke spesial. Untuk spesial. Ada yang baru gak ya? Kita coba lihat. Ke bawah. Nah ada nih. Ada kulit kalajengking. Ada ekor kalajengking. Ada kandung kemih beracun. Ada fragment inti almen. Ada kerusakan inti almen. Kalau untuk kristal penciptan ini udah ya. Update sebelumnya. Nah. Untuk lainnya cuman segini. Untuk di lainnya yang baru cuman segini. Kita coba satu persatu ya kan. Yang pertama dinding batu pasir. Nah. Kalau dinding ya gitu aja ya. Seperti dinding sebelumnya sama aja. Cuman beda. Beda bahannya aja. Untuk bahannya dari pasir. Dua. Sama batu. Ae lian. Dua. Ih saya baru tau ya. Ada batu. Ae lian. Nah. Kita review nanti. Nah. Sekarang tenda. Tenda. Satu-satunya item pelindungan yang ditunjuk di gurun. Akan hancur setelah badai pasir dan perlu diperbaiki dengan kulit lembut. Oke. Dan kita coba simpan. Nah. Bisa di simpan ya. Bisa di klik. Oh bisa. Jadi gitu ya. Ceritanya kita itu berada di dalam dan lampunya dinyalakan. Jadi kayak gitu. Ya. Bisa untuk berlindung dari badai pasir. Katanya bisa. Dan tenda ini tidak akan bertahan terus-menerus. Akan ada kerusakannya ya. Jika di survival. Oke. Kita keluar. Untuk tenda kayak gitu. Bagus ya. Ini keren. Bagus. Bagus. Nah. Untuk tenda kayak gini. Untuk tenda kegunaannya seperti itu ya. Bisa melindungi diri dari badai pasir dan untuk tidur. Mural. Sebuah sudut mural. Ini untuk deskripsinya. Oh. Kita harus menyusun. Nah. Untuk mendapatkan mural ini. Kalian bisa mendapatkan di reruntuhan bawah tanah. Dan bisa kalian koleksi. Kumpulkan atau disusun ya. Nah. Kita coba susun. Oh. Oh. Kalau disusun jadi kayak gini. Lihat. 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 Bisa ditambah lagi gak? Oh enggak. Untuk penyusun. Untuk penyusunannya cuma 4 blok ya. Dan. Setiap gambarnya beda loh. Lihat. Yang kanan dan yang kiri beda ya gambarnya. Kita coba bikin lagi disini. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Bisa kalian susun dan bisa mengeluarkan berbagai macam gambar. Oke. Itu untuk mural. Ini untuk kulit kalajengking. Kulit kalajengking ini bukan. Bukan alat. Melainkan item ya. Yang di drop dari kalajengking. Nah. Kulit kalajengking sangat keras dan dapat digunakan untuk membuat shield kulit kalajengking. Nah. Bisa digunakan untuk membuat perisai kalajengking. Yang tadi. Itemnya. Bahan-bahannya ini. Ekor kalajengking juga sama. Sangat kajam dan dapat digunakan untuk membuat shieldnya. Ini ya. Untuk ekor kalajengking. Nah. Untuk kandung kemih beracun. Tempat kalajengking menyimpan racun. Oke. Yang dapat digunakan untuk melengkapi senjata dan membuat botol racun kuat. Nah. Botol racun kuat yang hijau yang tadi ya. Bahannya dari ini nih. Dan untuk fragment inti element. Fragment inti element dapat digunakan untuk membuat menjadi pengencer cair. Oke. Pengencer cair yang tadi ya. Yang bisa mengencerkan pasir. Nah. Bahan-bahannya. Salah satu bahan-bahannya ini nih. Dapatkan dengan mengalahkan summon. Mengalahkan summon apa nih? Apakah summon. Bos cacing pasir. Atau summon yang tadi. Yang. Sandman. Nah. Tapi. Bisa kalian dapatkan di antara. Drop. Dua makhluk itu ya. Oke. Ini kerusakan inti element. Inti element rusak. Tidak terlalu sebil. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Kenapa? Bisa disimpan gak? Gak bisa sih. Oh. Bisa di klik nih. Woi. Anjir. Jadi loh. Jadi makhluk. Tapi ini bukan teman ya. Makhluknya ini gak jinak nih. Kita coba hajar. Karena kita akan lihat apakah sandman ini drop fragment inti element atau tidak. Eh. Langsung tidur. Kalau darahnya mati langsung tidur. Tapi disini ada darah lagi ya. Muncul 80. Kita coba bunuh. Oh iya benar. Nah. Untuk fragment inti element. Bisa kalian dapatkan dengan mengalahkan sandman. Nah. Tuh. Oke. Oke teman-teman. Itu untuk lainnya. Kita coba ke balok. Terakhir balok ya. Nah. Ini untuk balok. Nah. Disini ada balok yang tadi saya baru kenal nih. Namanya batu aeolian. Kita ambil. Oke. Untuk dari alas. Cuman itu aja ya. Yang baru. Kita ke material. Untuk material. Menurutku gak ada yang baru. Spesial. Nah. Untuk spesial ada yang baru nih. Ini. Saya baru lihat ya. Ada batu kutukan. Kita ambil. Terus. Untuk spesial itu aja. Kita ke bangunan. Untuk bangunan. Untuk bangunan gak ada yang baru. Jadi. Untuk balok. Yang baru cuman tiga ya. Eh. Cuman dua. Jadi. Untuk balok. Yang baru cuman dua. Cuman batu aeolian. Dan batu kutukan. Kita coba klik. Nah. Untuk batu aeolian. Seperti ini. Kayaknya batu ini bisa kalian dapatkan di peninggalan bawah tanah deh. Atau mungkin di bawah pasir. Bisa kalian temukan. Ya. Kita coba lihat deskripsinya. Batu terkikis oleh angin kencang di gurun. Oh. Di gurun. Tapi di atasnya juga kayaknya ada ya. Yang intinya untuk menemukan balok ini ya di gurun. Oke. Untuk batu kutukan. Untuk batu kutukan seperti ini. Agak-agak pecah. Dan dalamnya. Kayak garis warna ungu. Kita coba lihat deskripsinya. Apa yang terjadi ketika batu aneh ini menabrak pasir hisap. Kering. Pasir hisap kering. Dapatkan kutukan pendarahan saat menggali. Di dinding luar rontan bawah tanah. Nah. Batu kutukan ini ada di dinding luar rontan bawah tanah. Ya. Ada kutukan pendarahan saat menggali. Oke. Kita coba gali. Dan kita ke mode survival. Katanya kalau digali akan pendarahan ya. Katanya. Kita coba lihat. Anjir bener. Oke teman-teman. Mungkin segitu dulu saja untuk video kali ini. Bagaimana dengan update-an ini. Banyak sekali item baru ya. Kita sudah melihat item baru apa saja yang ada. Dari mulai tanaman sampai balok. Tadi kita sudah lihat satu persatu. Tapi jika ada alat atau item yang saya lewati. Kalian boleh koreksi saya dengan cara komentar di bawah. Dan untuk makhluk serigala. Kelajung king atau boss. Itu mungkin di next video saja. Kalau disini cuma review item saja ya. Nah. Mungkin segitu dulu saja untuk videonya. Jika kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Supaya aktif terus upload terus channel ini. Sampai jumpa di next video. See you. Terima kasih.